Kekalahan di Laga Uji Coba Kami anggap sebagai keuntungan, karena sebagai persiapan sebelum kembali menjalani kompetisi resmi, ucap Wibi Dwi Andreas, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024 Sementara itu, pelatih Arema FC, Fernando Valente akan melakukan perbaikan selepas Laga Uji Coba ini Perbaikan dilakukan, sampai kompetisi Liga 1 kembali bergulir Setelah break kemarin, kami harus melakukan evaluasi, kami akan menarik kesimpulan dan melakukan evaluasi sampai nanti menjelang pertandingan sampai kompetisi berakhir Tandasnya Sementara, pelatih persis solo Milomir Cecilia mengisyaratkan dirinya belum puas meski timnya mampu mengalahkan Arema FC dengan skor 3-2 Menurut Milomir, sebenarnya Laskar Sam bernyawa sudah tampil cukup baik serta dominan Namun pada akhirnya harus kebobolan 2 gol Kita mengawali pertandingan dengan cukup baik, kita berhasil mencetak gol yang indah namun cukup disayangkan kita harus kebobolan setelah adanya kesalahan dari pemain Masih ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain Namun, kita yakin untuk bisa menjadi lebih baik lagi, kita masih memiliki waktu selama 1 minggu untuk memperbaiki kekurangan tim, ungkap Milomir Arema FC tetap kebanjiran sponsor lokal, meski musim ini tidak bermain di Malang Meski pada kompetisi Liga 1 2023-2024 tidak bermain di Malang, Arema FC tetap kebanjiran sponsor lokal Terbukti dengan kerjasama yang terus dilakukan oleh Arema FC terhadap unit usaha yang ada di Malang Raya Mulai dari BRI Marta Dinata, pusat oleh-oleh Batu Malang, dan yang terbaru adalah ARG Socherfield Lawang Malang Bagaimanapun Arema FC ini adalah kebanggaan masyarakat Malang, konektivitas dan jaringan harus diperkuat di sini Setidaknya kami sudah melakukan kerjasama dengan 3 unit usaha yang berbasis di Malang Ucap manajer bisnis Arema FC, Munif Wakit, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024 Munif mengatakan, Arema FC sangat terbuka terhadap siapa saja yang ingin melakukan kerjasama Harapannya kerjasama yang sudah dilakukan juga memancing pihak-pihak lain yang memiliki semangat bersama untuk perkembangan Arema FC ke depan Tandasnya